Gimana sih? Ya, lepas, lepas, lepas! Uduh, benar! Ratusan penggemar dan penghobi burung merepati dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Ciamis, Jawa Barat. Mereka ikut meramaikan kejuaraan nasional merepati tinggi di Lapak Caroi, Desa Sukajadi, Kejamatan Sadananya, pada Jumat 24 Mei 2024. Kejurus merepati tinggi itu memperebutkan berbagai hadiah serta uang pembinaan yang mencapai total 150 juta rupiah. Ketua Manitia Pipit mengatakan, dalam kejurus ini ada semanyak 500 peserta yang ikut serta meramaikan kejuaraan ini. Ada pun para peserta yang terlibat dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya penggemar burung merepati dari Kebumen, Purbalinggal, Pokor, Sinarja, dan masih banyak lagi. Dari mana saja kan? Dari Kebumen, Purbalinggal, Pokor, Sinarja, dan ini terbuka banyak? Nasional ya? Ini nasional. Putaran ketiga, 8 juta. Hadiahnya apa itu? Hadiahnya total, uang berupa, keluar pembinaan, 10 juta. Lanjutnya menambahkan kegiatan di Lapak Caroi sendiri, sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Dan di tahun 2024 itu sudah putaran ketiga. Selain itu, selama berjalannya lomba, dirinya memberdayakan pekerja sampai 30 orang dan dibayar. Tidak hanya itu, selama berjalannya lomba, para penggemar burung merepati ini, pihaknya juga memberdayakan UMKM baik bentuknya dagangan dan lain-lain. Alhamdulillah, selama perjalanannya lomba, saya memperdayakan kerja sampai 30 orang, dibayar, UMKM juga masuk, ada yang montrak, ada yang dagang, ada juga motor di sewa ini. Pipit menjelaskan kejurnas merepati tinggi ini dibagi dalam kelas ring dan utama. Kelas utama burung merepati yang sudah agak tua, sedangkan kelas ring adalah burung piyik atau anak burung yang baru dilatih. Kejuaraan nasional bagi penggemar burung merepati ini akan berlangsung selama tiga hari, yakni Sabtu sampai Minggu. Sementara itu, salah satu peserta ihun dari SDR Ciamis mengatakan, untuk hari ini timnya membawa 10 ekor merepati untuk lomba kelas ring. Ihun mengaku bahwa burung merepatinya yang pernah juara tidak ia jual. Soalnya ia mengurus sejak kecil, dari masih telur lalu anakan sendiri sampai jadi juara. Selain itu, hal tersebut menjadi kebanggaan baginya. Ferry Harapan Rakyat Ciamis